Sedikitnya delapan tembalap binaan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Bogor tengah dipersiapkan untuk berjuang di perhelatan olahraga bergensi setanah Pasun dan Port Prof. Jabar 2022. A. Antriana Al-Muharram selaku Ketua Umum IMI Kabupaten Bogor menjelaskan, kedelapan atlet binaannya ini akan diterjunkan di dua kelas bebek empat tak 150 cc under 20 tahun dan bebek empat tak 150 cc up 20 tahun. Untuk kelas bebek empat tak 150 cc under 20 tahun diisi oleh Shendi Aminalia Putra, Felix Putramulya, Reikat Yusuf Padillah, dan Angga Ramadhan. Sementara untuk di kelas bebek empat tak 150 cc up 20 tahun diisi oleh Wawan Welo, M. Abdul Aziz, M. Kafilah, dan M. Lutsi Khairi. Sebelumnya kedelapan pembalap ini juga kerap mengikuti beberapa kalender kejuaraan. Salah satunya bertarung di Jabar Open Series 1 yang berlangsung di Subang, Jawa Barat. Berbicara target di Port Prof. nanti, A. Anoptimis bisa mendulang tiga madali emas untuk Kabupaten Bogor. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, C.V. Alfie Adrian melaporkan.